Pemerintah Aceh menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Daerah ke-49 di lapangan Tugu Darussalam, Minggu 2 September 2018. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh PLT Gubernur Aceh Nova Irian Shah. Upacara turut dihadiri unsur SKPA dan akademisi, serta diikuti oleh para pelajar SD, SMP, dan SMA. Dalam sembutannya Nova menyampaikan bahwa Hardigda Aceh bukan semata-mata bentuk dari manifestasi keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, tapi juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk menempa kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah. Generasi berkualitas, kata Nova, akan mampu membawa perubahan yang terbaik bagi Aceh di masa depan dan akan lebih potensial untuk mewujudkan Aceh hebat. Pemerintah Aceh Lanjun Nova menempatkan bidang pendidikan sebagai salah satu program prioritas di dalam RPJM 2017-2022, yaitu Aceh Careng atau Aceh Cerdas. Sasarannya antara lain sebut Nova penguatan pendidikan vokasional di berbagai bidang, penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap, dan pemerataan rasio guru di seluruh daerah, dan peningkatan kompetensi guru. Selain itu juga termasuk di dalamnya penyediaan beasiswa bagi anak yatim dan anak miskin, serta beasiswa bagi putra-putri Aceh yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mendukung program tersebut, kata Nova, pemerintah Aceh tidak hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari APBA, tapi juga diperkuat dengan dukungan dari dana otonomik khusus Aceh. Nova berharap pendidikan di Aceh bukan hanya mengajarkan keterampilan yang kreatif dan inovatif, tapi juga inventif, atau mampu merancang dan menciptakan sesuatu yang baru. Pada kesempatan tersebut, Nova juga mengingatkan saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri, atau revolusi industri tahapan keempat, di mana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Nova menghimbau generasi muda Aceh agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi, serta dapat mengontrol globalisasi itu untuk disesuaikan dengan nilai luhur bangsa Aceh. Terima kasih.